Yang dimaksud bahwa stok beras hanya untuk 6 hari itu, kalau saya melihat beras yang ada di Pasar Indok Cipinang. Karena apa? Karena kalau stok beras normalnya di Pasar Indok Cipinang itu minimal 30 ribu ton per bulan. Nah, oleh karena itu, kalau dia posisinya 13 ribu ton, maka ini posisinya adalah posisi yang sangat, kalau dilihat dari posisi stoknya menjadi sedikit. Jadi, itu usianya atau jangka waktunya bisanya mungkin 6 atau 5 atau 7 hari. Namun, kalau saya kunjungan ke Pasar tadi pagi di Pasar Senin, kalau kita melihat ininya, perdagang di pasar tersebut juga mengatakan bahwa stok berasnya masih ada. Artinya, kalau digabung semua antara Pasar Indok Cipinang dan seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta, saya kira bukan segitu jumlahnya. Namun, demikian, kalau kita melihat stok psikologis di Pasar Indok Cipinang memang harus ditingkatkan. Itu poin pentingnya, Mbak. Baik. Lalu, saya ingin ke Pak Zulkifli. Pak Zulkifli tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Ketut. Dan sebetulnya, Pak, kalau di Pasar Indok sendiri, untuk saat ini, apakah memang benar, Pak, untuk stok beras tiris, dan juga kita hanya bisa mampu mencukupi kebutuhan beras hingga 6 hari ke depan, untuk update-nya seperti apa untuk saat ini? Apakah sebetulnya sudah ada penambahan lagi, Pak Zul? Terima kasih, Mbak. Saya akan menjawab. Sebenarnya kekurangan beras kita itu dari bulan Desember itu sudah, kita sudah mempunyai kekurangan. Tapi dalam beberapa Desember-Januari ini, Bulog sudah melakukan operasi pasar. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan operasi pasar. Itu kelihatannya memang itu terpengaruhi untuk saat ini. Sudah mulai beransur-ansur pulih dan memulai beransur-ansur normal. Kalau normal, saya rasa mungkin agak jauh, Mbak. Sebab kenapa? Memang stok PIBC itu memang sangat menipis, 13 ribu ton. Kalau awal Januari itu stok pasar induk itu 25 ribu 462 ton. Akhir Januari ini 13 ribu 370 ton. Yang masuk saja, Bulog sudah menggelontorkan beras impor yang selama ini, yang saya bicarakan masalah ini kan kenapa kok impor tidak dikeluarkan. Tapi dalam dua hari kemarin, Mbak, impor sudah dikeluarkan PT Food Station dapat 2 ribu ton. Kopik Jaya melakukan operasi seribu ton. Sampai hari ini itu masih beransur-ansur dari gudang ke pasar. Jadi kita bisa lihat untuk hari ini dan besok situasi induk itu akan bisa berubah lagi. Zul, sebetulnya mengapa Pak di stok di pasar induk begitu ya mengenai beras ini, kenapa begitu tipis khususnya di pasar induk beras Cipinang? Yang jelas kalau permasalahan stok menipis dari Cipinang itu salah satu faktornya itu yang jelas beras dari daerah itu kan sudah tidak panen. Jadi beras dari daerah itu sudah tidak mengalir ke pasar induk. Sekarang justru satu-satunya harapan yang bisa menolong adalah beras dari Bulog untuk meredam harga supaya jangan naik. Sedangkan impor inilah satu-satunya harapan kita untuk bisa menekan harga. Kalaulah bisa memang Bulog ini harus semaksimal mungkin untuk menggelontorkan pasar. Seandainya hari ini dan saya juga dapat berita bahwa Pak Buas akan membuka toko di pasar induk, saya rasa itu tidak perlu dilakukan. Sebab kenapa, percayakan saja lah sama kami yang sudah seperti PT Food Station dan kooperasi. Jadi kalau bisa itu cukup berapa permintaan pasar diberi dan dikasih. Jangan teknis untuk melakukan perbuatan SPS sampai DO itu kalau bisa jangan terlalu lama. Hari ini kami setor, hari ini kami menerima berita kalau bisa DO itu sesegera mungkin bisa turun dan bisa berasnya sesegera mungkin kita ambil dari gudang untuk kita gelontorkan ke pasar. Baik, lalu saya ingin ke Pak Ketut. Pak Ketut tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Azul, Pak. Tapi terkait dengan impor begitu, Pak. Sebetulnya kan untuk impor beras sendiri sudah terjadi di bulan Desember. Tadi kita juga sama-sama mendengar bahwa sebetulnya untuk impor ini ternyata memang tidak digelontorkan semuanya. Jadi kita juga melihat sebetulnya apakah impor beras ini mampu menekan harga beras di pasaran. Kita tidak tahu ya Pak. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini, begitu harga beras di pasaran ini terus merangkak naik. Nah apakah memang impor yang sebetulnya kemarin dilakukan di bulan Desember ini sudah terus digelontorkan ke pasar atau sebetulnya memang dikeluarkannya secara bertahap, Pak Ketut? Baik, ya terima kasih Pak Salsa. Secara prinsip apa yang disampaikan Pak Azul, saya ingin menanggap dulu sedikit bahwa teknik yang pertama yang paling cepat dilakukan dalam rangka meredam harga adalah melakukan operasi pasar. Dalam hal ini kami sudah menugaskan bulog untuk melakukan stabilisasi pasar dan pasokan kepada bulog untuk melakukan tadi SPHP beras medium. Sehingga kita harapkan harga bisa terkoreksi. Yang pertama, yang kedua kami sudah meminta juga Badan Pangan sudah meminta bulog, menegaskan bulog agar per hari minimal digelontorkan ke pasar induk Cipinang antara 3.000 sampai 4.000 ton. Sehingga ini bisa akan segera menumpuk, mengembalikan stok normal di pasar induk Cipinang sekaligus bisa juga akan menstabilkan harga. Bahwa sumbernya dari dalam negeri maupun impor saya tidak melihat. Yang penting harus keluar dan harus digerojokkan, dipenuhi pasar induk Cipinang sehingga kondisi stok psikologisnya bisa terpenuhi. Itu poin pentingnya. Yang kedua, bahwa stok dari LN pun sudah keluar dari bulog dan mulai dari beberapa waktu yang lalu. Sehingga apapun ceritanya harus terpenuhi. Baik dari dalam negeri, baik dari sumbernya di luar negeri, stok yang ada di bulog atau cadangan pangan yang ada di bulog harus dikeluarkan berdasarkan surat perintah dari Badan Pangan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan naga pangan khususnya beras. Itu poin pentingnya, Mbak. Terima kasih.